Gedung DPR RI Jakarta kembali jadi sasaran pendemo. Setelah aksi mahasiswa dan STM beberapa waktu lalu, kali ini ribuan buruh yang menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat terpilih. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia melakukan aksi di DPR sejak kerabu pagi. Ada tiga tuntutan yang disuarakan buruh. Pertama, tolak revisi Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Revisi dianggap merugikan buruh seperti pesangon dikurangi, jam kerja ditambah, dan hubungan kerja fleksibel. Sementara, dua tuntutan buruh lainnya yakni menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan menagih janji Jokowi merevisi PP No. 78 tahun 2015 tentang penetapan upah minimum pekerja. Jika sebelumnya ditentukan berdasarkan formula inflasi dan ekonomi yang ditetapkan pemerintah, kini buruh berharap upah minimum ditentukan hasil musyawarah antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Gali Putra melaporkan unjuk rasa ini menyebabkan jalan Gatot Subroto dari Senayan menuju Slipi yang melewati gedung DPR RI ditutup. Terima kasih.